Jadi kita jangan cuma melarang sholawatan, ya betul sholawatan kita larang, tidak boleh sholawatan. Artinya praktek membaca sholawat dengan cara-cara pakai musik, joget, kumpul-kumpul, bareng-bareng, lah lah. Jadi sholawat itu kita membaca ada secara umum mutlak, baca perbanyak kapanpun, dimanapun. Perbanyak. Sebagaimana kata Nabi SAW bahwa orang yang akan paling dekat kedudukannya di hari kiamat, kelak, kata Nabi SAW, aksaruhum alaiya sholatan, inna awlan nasi bi, yaum al-qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling istimewa nanti denganku, dekat kedudukan denganku kelak di hari kiamat adalah mereka yang aksaruhum, yang paling banyak diantara mereka alaiya sholatan bersolawat kepadaku. Contoh, setiap selesai mendengar adhan, itu luar biasa. Pahlanya luar biasa. Ini momen-momen tertentu, jamaah. Membuka dan menutup doa, ini dengan sholawat. Bahwa doa mahjub. Doa mahjubun baina sama'i wal'ard. Hatta yusalla ala nabi. Doa itu tertahan. Doa itu tertahan antara langit bumi. Sehingga disolawati. Jadi baca sholawat itu pembuka doa sholawat. Memuji Allah lalu bersolawat.